selamat menikmati selamat menikmati langsung saja bapak ibu jadi bapak ibu rekan-rekan yang saat ini menjadi setelan BIMTEK EDM dan IRCAM sebagai peserta BIMTEK dan mengikuti bimbingan teknis melalui LMS ya otomatis ketika sudah bisa login LMS sudah memiliki akun LMS nya bisa bimbingan teknis melalui LMS otomatis sudah memiliki akun aman ya bapak ibu aplikasi manajemen perjalanan dinas ya kemudian agama nah ini tampilannya bapak ibu aman.gemenak.co.id alamatnya tampilannya seperti ini bapak ibu untuk login silahkan bapak ibu rekan-rekan klik ini di sebelah kanan ada menu sign in ya silahkan di klik menu sign in di klik bapak ibu kita akan dibawa ke halaman login ya bapak ibu sekalian ini halaman login tampilannya nah untuk login bapak ibu silahkan gunakan email yang dipakai di LMS ya email yang dipakai untuk registrasi LMS dan digunakan untuk login di LMS ya jadi emailnya sama dengan di LMS kemudian password jika bapak ibu pertama kali login di LMS dan digunakan untuk login di LMS jika bapak ibu pertama kali login belum pernah login silahkan menggunakan 0 sebanyak 6 kali ya jika bapak ibu belum pernah login dan mengganti password mohon maaf ya saya ulangi belum pernah mengganti password silahkan bapak ibu masuk menggunakan passwordnya adalah 06 kali ya 0 sebanyak 6 kali ini pilih aman terjadi kemudian klik login ya bapak ibu ya klik login setelah berhasil login kita akan dibawa ke tampilan seperti ini ya bapak ibu ada semua nah ini tampilannya mungkin punya bapak ibu nanti disini masih kosong ya ini kebetulan akun yang sudah terpakai ya ini tata cara untuk login kemudian ketika berhasil login dengan password 06 kali silahkan bapak ibu langsung ganti password ya silahkan ganti passwordnya nah jika tidak ada notifikasi untuk ganti password bapak ibu langsung ke profil ya ke sini bapak ibu di kanan di kanan atas ada gambar ada foto bapak ibu foto bapak ibu ya jika belum ya silahkan disini ada logo untuk gambar ya silahkan menu akun silahkan di klik ini pengaturan akun di klik ya pengaturan akun ya di klik disini saya ulangi disini ada akun silahkan di klik maka kita dibawa ke tampilan profil ya bapak ibu di profil itu ada personal info ada keamanan dan ada tanda tangan digital nah ini untuk mengganti password silahkan bapak ibu di menu keamanan ya silahkan klik password yang lama tadi berarti 006 kali bapak ibu kemudian buat password yang baru yang bapak ibu inginkan dan mudah diingat kemudian password konfirmasi passwordnya jadi dua kali input password yang baru ya bapak ibu password lamanya sekali password barunya dua kali kemudian klik simpan setelah itu coba keluar dan login lagi menggunakan password yang baru saja baru saja bapak ibu buat ya saya kira itu kemudian bagaimana ketika bapak ibu tidak bisa login ya saya berikan caranya ya bapak ibu tidak bisa login misalkan banyak rekan-rekan yang bertanya ya misalkan tampilannya seperti ini bapak ibu nah misalkan tampilannya seperti ini ya this credential don't match all record ini this credential don't match all record nah ini banyak sekali gambar seperti ini ya apa maksudnya tulisan seperti ini gagal masuk lalu apa yang perlu dilakukan bapak ibu silahkan klik dibawah ini tidak ingat password atau forgot password atau lupa password disini kecil dibawah silahkan diklik ya bapak ibu silahkan diklik maka bapak ibu disuruh memasukkan email bapak ibu bapak ibu disuruh memasukkan emailnya ya email bapak ibu yang aktif ya yang tadi untuk login ya otomatis dan silahkan siapkan dulu emailnya dibuka bapak ibu ini misalkan saya sudah sudah buka ya ini ya ini di tab lain saya buka emailnya biar cepat bapak ibu ya di masukkan emailnya saya coba masukkan emailnya ya Hai kemudian klik reset password bapak ibu klik setelah email dimasukkan klik reset password nah disini ada notifikasi bapak ibu pemberitahuan kami telah mengirim link untuk reset password kamu ke email tersebut ya kami telah mengirim password link untuk reset passwordmu ya silahkan di cek emailnya bapak ibu ya silahkan di cek emailnya di refresh ya bapak ibu emailnya jika tidak masuk juga jika tidak masuk juga silahkan bapak ibu pilih di apa cari di folder spam ya bapak ibu ya nanti ya ini kita tunggu dulu barangkali belum terkirim ya refreshnya belum selesai bapak ibu di bawah ini ada folder spam nah ini notifikasi aman ternyata dikirim ke spam bapak ibu ya tidak di inbox tidak di kotak masuk tapi di spam ini di bawah silahkan ya jadi kalau tidak di kotak masuk ya di spam bapak ibu ya tidak perlu panik bapak ibu ya klik kelihatannya aman ditandai tidak mencurigakan aman tadi di spam email akan dibawa ke kotak masuk yang normal ya sehingga nanti disini bisa diakses ya bapak ibu kalau tadi tidak bisa diakses karena terdeteksi oleh email itu berbahaya tapi ketika kita sudah klik dikembalikan ke kotak masuk ya dari spam kotak masuk kita bisa klik reset password bapak ibu ya kita klik reset password link ini membuka situs yang mungkin berbahaya tetap buka ya tetap buka saja karena kita sudah tahu ini dari aman ya bapak ibu sedangkan itu ada perlindungan dari Google saja ya dari Gmail ya nah kita dibawa ke menu eh reset password disini silahkan masukkan password barunya ya bapak ibu ini misal saja ya bapak ibu ya dikonfirmasi jadi ngetiknya dua kali ya bapak ibu ini contoh saja ya contoh saja kemudian klik reset password bapak ibu kemudian klik reset password nah kita akan dibawa ke halaman login ya kita dibawa ke halaman login kita tuliskan eh password yang baru tadi ya bapak ibu ini masih tersimpan yang lama bapak ibu ya kita akan tuliskan password yang baru dibuat tadi kemudian klik login nah maka kita sudah dibawa ke tampilan aman ya tadi ya bapak ibu ya sudah berhasil untuk reset password semoga bermanfaat ya untuk rekan-rekan kita yang membutuhkan jadi silahkan bapak ibu begitu caranya dan untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan di aman antara lain tadi ya profil kemudian buat tanda tangan elektronik juga ya bapak ibu ya buat tanda tangan elektronik juga ada di akun tadi ya ada buat tanda tangan elektronik nanti gunanya untuk tanda tangan otomatis ya bapak ibu diperjadinya ya oke nanti di tutorial selanjutnya ya bapak ibu untuk tanda tangan elektronik dan lain-lain dan apa yang harus dilakukan di aman ya bapak ibu nanti di video selanjutnya ya semoga sudah bermanfaat kali ini terkait reset password tadi ya bapak ibu kita ketemu di video berikutnya jangan lupa bapak ibu yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang selalu sedia mengikuti informasi dari channel ini kita kembali di video informasi berikutnya saya doakan bapak ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rohan alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih